Halo teman-teman ketemu lagi dengan Dini disini kali ini saya masih ingin memasang aksesoris di Yamaha Gear 125 ya ini lampunya saya lagi bongkar tadi udah pasang lampu untuk DRL nya lampu LED dan lampu sen nya saya ganti dengan LED sekarang saya mau pasang lampu ini ya teman-teman ya untuk di samping sini nanti nyambungnya ke sen ini lampunya nyalanya RGB teman-teman ya nanti kalau lampu sen nya nyala ini juga nyala RGB dan ini ada double tipnya ya depan belakang pasti nah untuk ininya saya jelasin ya teman-teman ya ini bisa dipasang bisa langsung disolder kesini bisa langsung ditempelin dengan kabel yang jarak dekat kesini ya atau bisa menggunakan kabel panjang kesini nanti kita selipin dari atas ya nah gimana caranya oke kita langsung aja tapi sebelumnya jangan lupa tolong di like dan di subscribe video saya semoga bisa di share keseluruh dunia juga bisa bermanfaat buat kita semua ya cara pasang yang lumayan rapi menurut saya supaya tidak mengganggu untuk instalasinya ya dan untuk mempercantik untuk kerapihannya oke langsung aja kita mulai inilah videonya nah pertama kita kendorin dulu ya stiker ya teman-teman ya kita kendorin dari belakangnya kan seperti ini ya teman-teman ya nah ini dari belakangnya seperti ini nah kita lihat disini nih untuk tonjolan untuk kelihatan gak sih nah mana ya oh ini teman-teman nah ini untuk stikernya kita tonjolin dulu pakai gini ya teman-teman ya kita coblos dulu ya supaya tidak mau pakai stiker aslinya ya oke nanti kalau kita udah coblos nanti depannya kayak gini ya teman-teman nah bentar ya ini kayak gini kita coblos oke stikernya kebuka ya teman-teman ya supaya perkatnya kita kendorin dulu maksudnya oke bentar ya nah kayak gini ya teman-teman ya jadi ini ya kita coblos dulu nih pakai ini pelan-pelan aja jadi supaya dideketin ya supaya stikernya nah stikernya jadi buka dikit nanti baru kita bisa masukin kabelnya tuh ya kayak gini ya bisa dilihat deketin kesini nah oke nah ini kita buka untuk kabelnya ini kiri kanan bebas ya teman-teman ya mau terserah kalian lebih suka di sebelah mana sama aja jika ada masalah aku kebalik tutup lagi oke kita masukin kabelnya kesini ini agak kecil dan agak melawan jadi dia nempel lagi ya nah ini kabelnya kita masukin nanti kalian bisa lihat ya ya tinggal ditarik aja kenapa saya pilih di sebelah atas karena sebelah atas ini ada tikukan ini nih teman-teman tuh kalau dideketin nih bisa rapi jadinya gitu nah oke kalau sudah rapi kan tinggal diginiin tuh kabelnya kan gak kelihatan nanti tinggal disini atau kalau lebih rapi di bawah ya di bawah aja kok gitu dari lubang yang satunya lagi masih kelihatan kalau di atas kelihatan nih ada di sebelah sini aja ya teman-teman ya biar lebih rapi jadi memang mesti coba-coba sendiri ya teman-teman ya jadi kalau kita suka aksesoris suka modifikasi ya teman-teman bisa laksanakan suka hati teman-teman gimana baik ya nah kan kalau disini kan dibawakan lebih rapi ya gak kelihatan ya tinggal digini aja gitu kabelnya lebih rapi deh oke oke kayak gini oh ya biar rapi kan jadi nanti tinggal pake double tip gak menonjau kayak gini nanti tinggal sambungin ke lampu sen nah oke yang sebaliknya sebaliknya juga sama ya teman-teman ya jadi supaya tidak merubah originalnya dia nih kita buka dulu kabelnya kita tempen dulu double tipit ya ini double tipit ya ini double tipit ya ini double tipit ya jadi tinggal buka yang hijau ya biar yang kenceng ya terus udah gitu kita coblos mana tadi nah ini pake ini supaya tidak merusak ini ya teman-teman ya kalau pake benda tajam nanti merusak nah itu ya kita juga membuka nah ini kan hanya sticker aja ini kita masukin kita masukin kayak gini ini kayak gini ini kita masukin oh ya tinggal ke sebelah bawahnya nah kita ada sebelah bawahnya kayak gitu ya ini kan ada alurnya nih ada kotnya nah masukin aja gini kayak rapi nah nanti tinggal begini tuh gitu ya oke nanti tinggal masalah estetika nanti tinggal kita rapin aja nah selanjutnya adalah kita sambungin ke lampu sen 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 oke nanti kita stopin dulu nanti kalau udah kita rapin baru kita mulai lagi video nah oke ya kayak gini ya teman-teman ya kalau udah pasang nah ini jadi lampunya RGB ini nyambung ke sen ini terserah teman-teman kalau sticker ramahnya kalian masih mau pertahanin ya tinggal ditempelin pakai laptop tip kayak gini gitu ya tapi sih kalau saya sih lebih suka nanti saya mau lepas double tipnya terus saya langsung pasang ini aja terus ini nyambung ke si lampu sennya tuh ya teman-teman jadi kombinasi kayak gini ya oke kayak gini nah ini juga ya kalau misalnya sennya kita hasakin nah kayak gini ya tuh ya kayaknya sama ya tuh kalah ya oke bagus ya kalau kalian suka lampu ya kalau saya sih suka lampu gitu nah untuk penggabungannya sederhana sih teman-teman ya ini kan ada dua kabel ya dari si mana dari nanti saya kasih dulu deh saya kasih penjelasannya saya matiin dulu saya lepasin dulu oke biar teman-teman bisa gampang nanti pas pasangnya ini gampang sih sederhana aja tuh ya nah oke ya teman-teman ya ini kan dari lampu ini ya ya lampu yang bawaannya si RGB ini ini tinggal pasangin aja kalau hitam itu kan minus ya yang merah itu adalah plus nah nanti sambungin kalau yang hitam ke hitam kalau disini kan dia warnanya hitam dan hijau oh teman-teman gak bisa lihat ya gelap ya sorry saya kesini dulu backlight susah nih kalau sendiri nah kalian gak sih ya pokoknya disini ada dia warnanya kalau gear itu hitam dengan hijau ya kalau teman-teman bisa lihat ya nah ini kan nyambungnya kesini temen nih tuh kesini nyambungnya nah oke jadi yang hitamnya itu sambungin ke warna hitam kalau yang hijau itu sambungin ke warna hijau nah kalau yang sebelah sini ini dia hitam dengan coklat kalau teman-teman bisa lihat ya hitam dengan coklat sambungin yang hitam ke hitam terus yang coklat ke merah dari lampu LED nya ya nyalanya udah langsung nyala kayak gitu gampang nanti tinggal kalian rapiin pakai slow tap supaya jangan kena air supaya tidak koset ya teman-teman ya oke nah kurang lebih seperti itu ya untuk masangan lampu si RGB nya RGB untuk lampu sen sen ngambungnya itu terserah kalian mau sambungin ke lampu sen atau kalian mau sambungin ke lampu senja itu bebas-bebas aja cuma kalau sesi sambungin ke lampu sen jadi dia ketakutip ya jadi kelihatan terserah selera kalian kalau misalnya malam mau naen ke lampu senja boleh itu susah nyala siang hari nyala sampai malam juga boleh nyala gak masalah kalau sesi cuma khusus untuk ke lampu sen aja dan ini nanti saya mau lepas saya rapiin ya teman-teman ya nanti kalau udah selesai saya kasih lihat lagi nah seti ini ya teman-teman ya untuk instalasi lampu RGB yang kesennya ya teman-teman ya jadi kita rapiin ini kita kasih silotep supaya gak kena basah air ya tuh kita jepit di kabelnya di kebawa-kabel bawaan dari motor dan ini nanti kita masih buka dulu belum kita plug-band karena kita mau sambungin ke lampu alis ya nanti di video berikutnya nanti ada lampu alis dan sebelah sini juga kita udah kasih perkat juga kasih supaya ini ya aman dari air atau dari goncangan ya teman-teman ya ini dia lampu kabelnya masih kelihatan oke kalau tampak keluarnya pasti ini ya teman-teman ya tuh ya jadi gak kelihatan untuk stiker aslinya jadi ini udah langsung dipasang aja dan udah rapi ya teman-teman ya semuanya yang sebelah ini juga udah rapi kayak gini ya teman-teman tuh ya oke 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 teman-teman seperti itulah ya penampakan untuk si danteng ini nanti kita kalau udah beres nanti kita bikin satu video khusus untuk semua aksesoris yang udah kita pasang ya oke teman-teman jangan lupa untuk tolong di like dan di subscribe video saya mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua ya teman-teman saksikan video-video saya selanjutnya bye bye